Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali berjumpa dengan saya, dari Forum News Network. Satu persatu kisah menarik, juga dramatis dari 75 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan terungkap. Kali ini saya akan menyoroti mereka-mereka, yaitu para perwira Polri yang memilih mengundurkan diri dari Polri dan mengabdi sepenuhnya di KPK. Salah satu yang punya kisah menarik ini adalah mantan Ketua KPK, Abraham Samad. Abraham Samad bercerita pada waktu dia menjadi Ketua KPK, itu ada sekitar 21 orang. Dia menyebutnya 20 atau 21 orang yang berasal dari institusi kepolisian dan kemudian memilih mengundurkan diri dari lembaga Polri dan sepenuhnya mengabdi kepada KPK. Samad mengungkapkan ini dalam sebuah forum dialog yang diselenggarakan oleh Diaspora Indonesia, yaitu forum tanah air yang berpusat di New York, Amerika Serikat. Dialog diselenggarakan pada riahat tanggal 13 Juni 2021, selain Abraham Samad menghadirkan juga pengamat politik, filsuf kita, Rocky Gerung. Seperti biasa, saya diminta memandu dialog bulanan tersebut. Coba kita ikuti kisah dramatis menurut saya yang disampaikan oleh Abraham Samad berikut ini. Novel dan kawan-kawan, kalau tidak salah ingat saya ada kira-kira 20 orang atau kurang lebih 20 orang yang statusnya pada saat itu polisi. Ketika saya jadi pemimpinan KPK, mereka itu datang meminta untuk menetap di KPK dan keluar dari kepolisian. Jadi saya tahu betul prosesnya. Pada saat itu Kapolri-nya Pak Timur, Pak Timur Pradopo. Jadi dia minta tolong kepada pimpinan KPK untuk disampaikan kepada Kapolri bahwa mereka ingin keluar dari kepolisian dan menetap menjadi pegawai tetap KPK. Jadi sebelum saya menyampaikan ini kepada Pak Timur Pradopo sebagai Kapolri pada saat itu, saya memanggil novel ini dan teman-temannya. Saya tanya, kenapa kalian mau berhenti? Bukankah kalian ini polisi-polisi yang hebat? Dan rata-rata mereka berasal dari Akamri. Yang kemungkinan besar seperti Pak Arief katakan, punya karir ceberlah ke depan. Bahkan saya katakan kepada mereka, apakah kalian sudah berpikir matang-matang? Bukankah kalian nanti akan jadi general? Itu saya katakan kepada mereka. Kalian ini akan jadi general kalau kembali ke polisian. Jadi bagaimana Anda harus pikirkan baik-baik? Anda harus bicarakan kepada istri Anda. Anda harus bicarakan kepada keluarga Anda. Karena keluarga Anda, istri Anda sudah pernah bermimpi bahwa Anda suatu ketika jadi general. Kan begitu, Bu Harief. Kalau Akamri kan rata-rata nanti jadi general. Mentok-mentoknya kolonel. Apa sih kalau kolonel itu kolonel? Komisaris besar. Jadi saya bilang, kalian ini akan jadi general. Terus habis itu dia bilang jawabannya apa, Bu Harief. Dia bilang, ya memang betul Pak Brak. Ada kemungkinan besar kalau kita balik dan kita berkarir di kepolisian, maka kita bisa akan jadi general di sana. Tapi sudah lah, mimpi itu kita sudah kubur. Kenapa kita kubur? Kita sudah menemukan tempat yang sebenarnya kita tuju di KPK. Itu jawab mereka. Saya bilang, kenapa Anda katakan bahwa Anda telah menemukan tempat yang Anda tuju? Dia bilang, disinilah sebenarnya habitat kita. Disinilah kita bisa menemukan dan bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Mana yang benar ditegakkan dan mana yang salah disingkirkan. Itu kata mereka. Dia bilang, belum tentu ketika kita berada di luar, yang benar itu dikatakan benar dan salah itu dikatakan salah. Terkadang di luar, yang salah itu dikatakan benar dan benar itu dikatakan salah. Dan disinilah tempatnya yang benar adalah yang benar, yang salah adalah yang salah. Itu kata mereka semua. Sehingga pada saat mereka menjawab itu, Bungari, saya pun itu terharu mendengarkannya. Sehingga mau tidak mau, permintaan ini akan saya teruskan kepada Pak Kapolri pada saat itu, Pak Timur Pradopo. Dan pada saat itulah saya mendatangi dengan pimpinan yang lain, Pak Bambam, Pak Gusropa, Pandu, Pak Sun, ke Pak Timur, bahwa begini Pak Kapolri, ini teman-teman yang ada di sana, kurang lebih 21 orang, ingin mengundurkan diri dengan alasan yang tadi saya sampaikan. bahwa mereka sudah menemukan tempat untuk bisa berjuang demi bangsa dan negara ini. Sebenarnya intinya itu, mereka ingin berjuang demi bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, saya menjadi lucu kalau dianggap mereka ini tidak Pancasilais, padahal mereka menanggalkan kesempatan mereka untuk jadi general dan menetap di KPK itu adalah bagian dari sebuah sebuah jiwa Pancasilais yang tidak bisa lagi diukur. Mungkin ada orang yang secara narasi selalu menyebutkan Pancasilais. Tapi itu cuma di mulut, lip service. Tapi tidak ada di dalam jiwa mereka. Tapi teman-teman saya, sobat-sobat saya yang ada di KPK, itu Pancasilanya ada di dalam jiwa mereka. Bunga Ria, bagaimana kita mengukur bahwa Pancasila mereka ada di dalam jiwa mereka? Ya itu tadi, lewat apa yang mereka lakukan? Mereka bisa mengorbankan kepentingan pribadi mereka. Apa yang dikorbankan kepentingan pribadi mereka? Ya itu tadi, mengorbankan kemungkinan mereka untuk jadi general. Mereka mengorbankan kepentingan pribadi untuk bisa jadi general. Demi bangsa dan negara ini, yaitu demi Pancasila. Itu yang mereka lakukan. Jadi ketika saya sampaikan itu kepada Pak Timur Pradopo, maka Pak Timur pun lama-kelamaan akhirnya juga bisa memahami. Dan terharu juga Pak Timur pada saat itu. Karena saya ingat betul Pak Timur Pradopo ini adalah seorang Kapolri yang luar biasa juga hatinya. Bisa menerima itu dengan lapang dada dan melepaskan anak-anak timur. Kan susah juga kalau Kapolri-nya pada saat itu tetap bersikuku, Bung Arib tidak mau melepaskan. Kan enggak terjadi juga. Jadi Pak Timur ini orang luar biasa, dia melepaskan anak-anak itu dan sambil berbicara langsung. Jadi pada saat itu saya lakukan begini, Bung Arib. Karena saya juga tidak mau. Ada kecurigaan terhadap pimpinan KPK. Jangan sampai dicurigai bahwa pimpinan KPK ini mendoktrin atau mempengaruhi orang-orang ini supaya menetap di KPK dan keluar dari kepolisian, maka saya minta teman-teman yang kurang lebih 21 orang itu untuk menghadap langsung ke Kapolri pada saat itu, Pak Timur Pradopo, untuk mengungkapkan unek-uneknya serta alasan yang rasional kenapa mereka ingin bertahan di KPK. Dan mereka berbicara langsung. Dari hati ke hati dengan Pak Kapolri pada saat itu, Pak Timur Pradopo, dan pada saat mereka berbicara, saya tidak mau hadir di tempat itu. Biarkanlah mereka yang langsung. Dan itu terjadi. Dan pada akhirnya Pak Timur mengizinkan mereka untuk menetap menjadi pegawai tetap di KPK. Jadi itu kronologisnya begitu, Bung Arib. Apakah di antara di 21 orang itu semuanya akhirnya termasuk yang tidak lolos itu, Bung Abram sama? Tidak semua, karena kan mereka cuma 20 berapa kan? 21 orang kan? Hampir sebagian besar, kan ada 75, Bung Arib ya? Ya, betul. Jadi sebagian besar ada di situ. Sebagian besar lagi adalah pegawai, penyidik-penyidik internal. Dari 75 orang itu tadi, yang sekarang tidak lolos, apakah 21 orang polisi yang memilih mengabdikan dirinya di KPK tadi, termasuk di antara 75 itu? Iya, termasuk. Wow, luar biasa ya, Coba. Kita bisa membayangkan. Coba, Bung Arib bayangkannya. Mereka sudah mengorbankan dirinya ya. Untuk jadi general. Kira-kira begitu, Bung Arib. Terus tiba-tiba ditendang pula. Ini kan sebuah pelanggaran yang luar biasa. Luar biasa apa yang diceritakan oleh Abraham Samad. Saya sempat mengendang air mata saya di pelupuk mata saya karena saya terharu mendengar apa yang disampaikan oleh Abraham Samad. Coba Anda bisa bayangkan bahwa ada sejumlah orang, sepuluhan orang yang mengorbankan masa depannya, mengorbankan karirnya, kemungkinan besar menjadi general di kepolisian karena ingin mengabdi sepenuhnya di KPK. Saya muka-muka kembali itu. Saya ketemu file-nya. Ini peristiwa yang disampaikan oleh Abraham Samad itu terjadi pada akhir tahun 2014. Pada waktu itu, ini salah satu file yang saya temukan, Wakapordi yang dijabat oleh Komisaris Jenderal Badrudin Haiti menyebutkan ada 15 orang yang sudah mengajukan pengunduran diri. Pada waktu itu tercatat ada 15 orang. Dan Abraham Samad tadi menyebutnya ada 21 orang. Ini sangat menarik, karena kalau ambil kata misalnya novel Baswedan. Novel Baswedan ini lulusan Akpol tahun 1998. Tahun 1998. Dia masuk ke KPK itu bersama dengan sejumlah perwira-perwira. Levelnya pada waktu itu komisaris polisi. Kalau di institusi TNI ini pangkatnya sama dengan mayor. Ini jadi perwira menengah pertama. Saya coba buka-buka itu sekarang rata-rata mereka yang lulusan dari Akpol 98 itu berpangkat Ajun Komisaris Besar dan yang paling tinggi itu Komisaris Besar atau Kolonel. Salah satunya yang menjadi kolonel itu pada tahun 2020, saya buka file-nya adalah putra dari mantan Kapolri, Jenderal Daibah Tiar, namanya Adi Vivit Bah Tiar. Dia dinaikkan menjadi kompol ketika diangkat menjadi ajudan dari Presiden Jokowi. Dan salah satu yang terbaik, lulusan terbaik di Akpol 98 adalah Agung Marlianto. Agung Marlianto ini, kalau saya baca filenya, dia pada tahun 2019 itu masih berpangkat Ajun Komisaris Besar atau Legan Kolonel dan dia ditugaskan di BIN. Jadi kira-kira orang seperti Novel Baswedan ini dan teman-temannya, kalau terus di polisian setidak-tidaknya dia sudah berpangkat Komisaris Besar atau Kolonel. Dan jabatan Kolonel ini kan sebentar lagi melangkah menjadi seorang general. Hanya satu step lagi mereka ini sudah jadi general polisi. Jadi tidak berlebihan kalau dikatakan oleh Abraham Samad bahwa mereka ini mengorbankan karirnya kemungkinan besar menjadi general di kepolisian karena ingin mengabdikan sepenuhnya di KPK. Dan yang sangat marah ternyata ada satu orang yang masuk bersama dengan Novel Baswedan itu sama-sama kompol, yakni Komisaris Polisi Henry N. Christian. Henry ini bukan termasuk 75 orang yang tidak lulus TWK, dia rupanya mengundurkan diri pada tahun 2020, Desember 2020, setelah adanya revisi undang-undang dari KPK. Dia jadi mengambil sikap lebih dahulu mengundurkan diri. Christian ini juga reputasinya luar biasa. Dia termasuk penyidik yang juga banyak menguap kasus-kasus kakap. Ini kan kita ingat beberapa waktu yang lalu setelah ada revisi undang-undang banyak penyidik dan juga karyawan KPK yang mengundurkan diri. Salah satunya adalah juru bicara dari KPK, mantan aktivis ICW, Febri Diansah. Dia memilih untuk mengundurkan diri. Masih ada beberapa orang lagi yang mengundurkan diri. Banyak sebenarnya mempersoalkan ketika media terkesan, membesar-besarkan peran dari 75 orang ini. Seolah-olah bahwa tanpa 75 orang ini, lembaga KPK itu mati. Seperti dikalkan oleh Ketua KPK, Fili Bahuri, bahwa di KPK itu tidak bergantung orang per orang, tapi bergantung pada sistem. Bagaimana dengan soal ini? Mari kita simak penjelasan lebih lanjut dari Abraham Samad berikut ini. Sebenarnya peristiwa ini bukan peristiwa yang tiba-tiba datang begitu saja, tapi ini sebagai sebuah rangkaian skenario. Kenapa saya katakan sebagai sebuah rangkaian skenario? Karena kalau kita lihat, revisi undang-undang KPK itu sendiri adalah bagian untuk melumpuhkan sebenarnya, mematikan KPK. Tapi ternyata setelah revisi undang-undang itu, KPK masih bisa berjalan. KPK masih bisa berjalan, tidak mati. Dia masih bisa berjalan, masih bisa melakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi, dan masih bisa melakukan OTT yang kelas menteri begitu kita kira. Oleh karena itu, orang-orang yang ingin mematikan KPK berpikir, kenapa setelah revisi undang KPK masih tetap seperti duduk lagi? Makanya dibuatlah skenario kedua. Skenario kedua itu, seperti yang sekarang ini, bahwa ternyata di dalam itu masih banyak orang-orang yang tidak bisa diatur. Tidak bisa diatur, tidak bisa diajak kompromi untuk melakukan tindakan-tindakan yang, mungkin boleh dikatakan tindakan-tindakan yang tidak benar, atau tindakan-tindakan yang boleh diatur-atur dalam berantas korupsi. Bisa dipilih-pilih. Oleh karena itulah, maka skenario kedua yang dilakukannya itu, sebagaimana bisa ketujuh-pelima orang ini disingkirkan dari KPK, agar supaya pemberantasan korupsi yang diharapkan oleh orang-orang yang tidak ingin pemberantasan korupsi itu betul-betul mematikan KPK di jalan. Makanya diadakanlah tes TWK itu, tes wawasan kebangsaan, untuk mungkin bisa menjaring orang-orang yang, dalam hal ini orang-orang yang selama ini dianggap tidak bisa dikompromikan, tidak bisa diatur-atur. lewat TWK inilah sebagai suatu cara untuk menyingkirkan orang-orang yang sebenarnya, menurut saya, ketujuh-pelima orang ini adalah orang-orang yang sangat jujur, punya integritas kuat selama ini. Saya mengenal betul mereka ketujuh-pelima orang ini. Kenapa saya mengenal mereka? Karena pada saat waktu saya di KPK, ada beberapa di antaranya, katakanlah saudara Giri. Giri itu saya pernah wawancara waktu dia mau kita angkat jadi direktur gratifikasi. Belum lagi saudara Sujanarko, dulu direktur PDKQ. Jadi kita tahu betul wawasan mereka semua, kita tahu betul kapasitas dan kemampuan intelektual mereka. Belum lagi beberapa orang penyidik. seperti Yudi, Harun, Rizka, dan lain-lain sebagainya, yang saya mungkin tidak sempat sebut satu persatu. Mereka ini adalah penyidik-penyidik internal. Penyidik-penyidik yang tidak berasal dari penyaksan, kepolisian, dan pegawai mindis sipil. Dan penyidik-penyidik ini adalah penyidik-penyidik internal yang kita katakan dulu. Seorang istilahkan, kalau media aku istilahkan adalah penyidik-penyidik independen. Ini diangkat pada saat KPK Jelitiga. KPK, periode saya, Pak Bambam, Pak Busro, Pak Pandu, dan Pak Sul. Jadi pertama kali kita meng-SK-kan. Dan pertama kali kita mengadakan yang namanya penyidik internal KPK yang tidak berasal dari PNS itu pada zaman ketika saya, Pak Busro, Pak BW, Pak Pandu, dan Pak Sul. Di situlah dimulainya penyidik independen ini. Jadi saya masih ingat mereka-mereka ini adalah orang-orang penyidik dan penyelidik yang luar biasa kemampuannya dan luar biasa integritas serta kejujurannya. Dan sebenarnya mereka-mereka inilah yang selama ini ketika revisi undang-undang ini sudah dilakukan, mereka inilah yang tetap menjaga maruah KPK. Sehingga proses-proses pemberantasan korupsi itu bisa berjalan terus bagaimana mestinya. Mereka lah yang melakukan OTT, mereka lah yang melakukan usutan kasus-kasus korupsi yang besar-besar. Saya tidak bisa membayangkan, Bung Harit, seandainya 75 orang ini sudah tidak berada lagi di KPK, maka kemungkinan yang terjadi ketika revisi undang-undang KPK itu mungkin sudah tidak ada lagi itu OTT, sekelas menteri. Mungkin tidak ada lagi pejabat-pejabat tinggi yang dijadikan tersangka. Kalau ke-75 orang ini tidak ada di KPK. Jadi sebenarnya intinya kalau kita mau bilang, setelah undang-undang KPK itu direvisi dan KPK masih menggeliat, masih memperlihatkan tarinya, itu dikarenakan masih adanya 75 orang ini. Sebenarnya intinya itu, seandainya ke-75 orang ini tidak ada, maka ketika KPK direvisi undang-undangnya, maka sebenarnya KPK itu sudah tidak ada giginya, sudah tidak mungkin bisa melakukan OTT sekelas menteri, sudah tidak bisa menjadikan tersangka orang-orang yang selama ini dikenal sebagai untouchable. Itu sebenarnya yang saya ingin tekankan. Bahwa betapa berjasanya, bukan betapa hebat, beda, betapa berjasanya ke-75 orang ini terhadap pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Dari penjelasan Abraham Sama tadi, kita bisa mendapat gambaran sepenuhnya. Dan tidak salah kalau kemudian banyak yang menyebutkan bahwa pemecatan 75 orang pegawai KPK yang punya integritas tinggi tadi, termasuk Novel Basilan dan kawan-kawan ini adalah perubukan pukulan terakhir untuk mematikan KPK. Jadi prosesnya, rangkaian prosesnya itu dimulai dari revisi undang-undang, terpilihnya, dipilihnya, Firli Bahuri menjadi ketua KPK. Dan yang terakhir, karena walaupun sebenarnya sudah dilumpuhkan, tetapi ternyata keberadaan 75 orang ini membuat KPK tetap bertenaga. Kita kan masih ingat, di tengah situasi kontroversi, ketika mereka akan dipecat dari KPK, petugas penyidik KPK yang dipimpin oleh Harul Narasid, salah satu orang yang juga akan dipecat, itu masih bisa melakukan takap tangan Bupati Nganjuk Jawa Timur, Novi Rahman Hidayat. Bayangkan dalam situasi seperti itu saja, mereka masih terus melakukan tangkap tangan. Karena itu, kemudian kita tidak terlalu kaget ketika Firli Bahuri dengan sangat cepat menonaktifkan mereka. 75 orang ini masih akan menjadi pegawai KPK sampai tanggal 1 November 2021. Hanya tinggal 4-5 bulan lagi mereka berada di KPK, tetapi dijamin mereka tidak bisa melakukan apapun karena sudah dinonjobkan. Bagaimana nasib mereka ini? Setelah mereka sebagian besar mengorbankan karirnya, terutama yang dari kepolisian, mereka mundur dan peluang mereka untuk menjadi jenderal tertutup, sekarang ketika mereka bertahan di KPK dengan harapan masih terus bisa melanjutkan pemerintahan korupsi, itu sekarang mereka masa depannya tidak menentu. Mereka akan dipecat dari KPK. Apa alasannya mereka bertahan di KPK selain tadi mereka ingin fokus untuk melakukan pemerintahan korupsi? Kalau pada kasus Noval Baswedan itu terungkap misalnya, mereka ini kan pernah terlibat dalam penyidikan berbagai kasus yang melibatkan para petinggi kepolisian. Yang sangat menggegirkan pada waktu itu, mereka menangkap Kakor Lantas, Polri, Irjen, Pol, Joko, Susilo. Kemudian juga ada kasus yang paling menggegirkan ketika KPK menetapkan calon Kapolri pada waktu itu, yakni Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. Budi Gunawan akhirnya memenangkan kegugatan peradilan di pengadilan negeri Jakarta Selatan, tetapi dia tetap tidak bisa menduduki jabatan sebagai Kapolri. Dan Presiden Jokowi kemudian mengangkat Budi Gunawan menjadi Kepala BIN dan pangkatnya dinaikkan menjadi Jenderal Polisi Bintang 4. Sungguh sebuah ironi apa yang terjadi para penyidik KPK ini, terutama mereka yang berasal dari kepolisian, menanggalkan jabatan dan melupakan masa depan yang sangat gembilan di lembaga kepolisian RI, tetapi sekarang nasibnya dipecat dari KPK karena Kiki melakukan pemberantasan korupsi. Saya Ersman Arief, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!